hai oke selamat sore rekan-rekan bitraders dimanapun rekan-rekan berada jumpa lagi di bitrate talk ya yang kali ini bersama saya Ivan Rosanova dan mungkin teman-teman juga bertanya-tanya nih kok lebih awal gitu ya jam 17 sudah mulai gitu nah betulan memang untuk edisi kali ini spesial edisi Ngabugurit seperti itu dimana pada kesempatan sore hari ini saya tidak sendirian karena telah bergabung juga bersama kita di ujung seberang sana ada Bang Amsi Selamat sore Bang Amsi Assalamualaikum 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 warahmatullahi sore Bang Ifan apa kabar semuanya iya baik-baik semuanya ini mungkin sambil teman-teman ngaksin nih dari mana aja sih yang pada ikutan join kali ini ya boleh-boleh mas kali ini kan edisinya khusus ya kita berbicara tentang berkah Ramadan dengan saham syariah dan tentu saja kita sekarang sudah kedatangan tamu spesial nih tokoh investasi syariah Indonesia dan mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya dan beliau adalah penulis buku itu sari kelapa saham syariah kelas pemula jadi buat teman-teman yang baru mulai berkecimpung atau terjun di dunia investasi saham syariah tentu tidak ada salahnya untuk belajar bersama beliau karena beliau udah sangat lama emang masih dimulai menggeluti pasar modal sejak tahun berapa ya masih belum lama mas baru tahun 2007 ya 14 tahun 2007 ya kalau saya 2009 ya kalah ya beda 2 tahun tapi mungkin mas Ifan gak ngalamin 2008 yang heboh itu nah saya pas mau pas belajar masuk langsung digebut digebuk pasar gitu iya jadi gemblengannya lebih ini ya lebih pengat ya iya minimal yang sekarang itu belum ada yang seperti yang waktu itu gitu iya mungkin kenanya ini yang kemarin mengansi yang 2020 mulai awal pandai ini ya iya tapi secara secara persentase itu tidak separah dulu kan karena setahu saya 2008 itu turun indeksnya sampai 63% kalau kemarin cuma 40% kan sebenarnya iya nah itu mungkin ya yang kemarin aja mungkin para investor juga yang baru mulai apa belajar disaham kan juga udah mulai teriak-teriak ya emang ya apalagi kalau ngalamin yang 98 gitu yang 98 nah 98 lebih heboh lagi saya 98 belum masuk ya masih sekolah sorry yang 2008 mas ya kalau 2008 itu karena tapi mungkin sekarang bedanya kalau 2020 itu pandemi seluruh dunia kalau 2008 itu hanya Amerika dan imbasnya ke kita tapi tidak terlalu parah karena cuma properti aja ya dan itu pun di kita gak masalah properti 98 itu ASEAN kan jadi sebenarnya sih yang kalau dari sisi skala gitu ya skala 2020 itu paling besar tapi keuangan tidak terlalu apa yang pasar keuangannya tidak terlalu malah cepat bulisnya kan dibanding 2008 mungkin butuh waktu recovery-nya 2 tahunan gitu tapi kalau sekarang udah mulai-pulai lagi kan iya nah ini kita mungkin mulai aja ya Bang Hansi ya maka-maka silakan berkenalannya betulan kita berbicara tentang pasar modal syariah seperti itu dan seperti yang kita sampaikan juga di postingan kita di Instagram bahwa investor saham syariah sendiri di Indonesia ini mengalami peningkatan yang cukup besar ya selama 5 tahun belakangan ini ya yaitu sebesar 647 persen atau tahun 2016 itu jumlah investor syariah tercatat sebanyak 12.283 investor seperti itu dan kemudian jumlah ini meningkat saat ini menjadi sekitar 91.703 investor dan di samping itu juga dari jumlah saham syariah yang tercatat di pasar modal juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 itu masih sekitar 331 saham seperti itu dan pada tahun ini per 31 Maret kemarin itu jumlahnya sudah mencapai 434 kalau saya ngecek tadi di daftar indeks saham syariah Indonesia itu ada 435 nambah 1 gitu nah ini jumlahnya mengalami pertambahan 104 N10 seperti itu sehingga memang investasi saham syariah ini menjadi suatu wahana yang sangat menarik gitu ya dan prospek kedepannya akan sangat dijanjikan seperti itu dan juga tahun 2019 dan tahun 2020 itu pasar modal syariah Indonesia disebut sebagai the best Islamic capital market in the world seperti itu nah di tengah fakta-fakta menarik ya yang saya sampaikan tadi ini mungkin juga masih banyak teman-teman investor yang baru mulai mengenal tentang investasi saham khususnya untuk investasi saham yang syariah seperti itu nah kemudian mungkin juga banyak juga teman-teman yang masih ragu apakah memang benar bahwa investasi saham ini ada yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti itu nah mungkin teman-teman bisa membantu untuk menjelaskan saham syariah itu apa sih kemudian apakah ada perdoman atau dasar-dasar yang bisa menjadi pegangan buat teman-teman dalam berinvestasi saham secara syariah oke terima kasih Bang Ivan dari e-trade dan teman-teman yang lainnya yang hadir di sore ini kita sambil nunggu maghrib ya karena sekarang maghribnya jam 17.50an jadi kita belajar bareng-bareng nih ceritanya nah kalau bicara tentang saham syariah apakah saham memang ada yang syariah atau tidak sebenarnya sih kalau dari sisi bahasa saja saham itu dari bahasa Arab bang sahamnya sendiri ya saham itu bahasa Arab artinya kontribusi andil dividen bagian gitu jadi yang namanya saham ya bukti kepemilikan atau bukti kita punya bagian di satu organisasi atau di suatu perusahaan jadi dari katanya aja sudah tergambarkan bahwa itu berasal dari bahasa Arab kemudian ketika ditanyakan apakah saham itu ada yang syariah sebenarnya ketika tidak ada label syariah pun saham itu sudah apa namanya sudah menjadi sesuatu yang ada akan muamalahnya gitu ada akan fikinya dan ada secara fikinya disebutnya dengan syirkah atau akan perjanjian antara minima dua pihak gitu untuk menjalankan sebuah perusahaan itu dari sisi saham sebagai apa namanya bukti kepemilikan di perusahaan nah sementara saham sebagai perdagangan itu ya perdagangan seperti sesuatu yang diperdagangkan maka akarnya adalah jual beli jadi bukan seperti yang sering dibicarakan oleh orang bahwa saham itu judi, saham itu spekulasi sahamnya tidak spekulasi tapi orang yang beli sahamnya mungkin itu spekulasi jadi harus dibedakan antara objek transaksi dengan pelaku transaksi objek transaksinya halal-halal saja misalnya saya berikan contohnya misalnya ayam ayam itu halal tetapi ketika ayam disabung, diadukkan ya bisa jadi perilaku menyabung ayamnya yang jadi haram bukan ayam yang lantas haram, enggak jadi istilahnya dalam islam itu dipisahkan antara objek transaksinya seperti apa kemudian mekanismenya seperti apa nah di saham syariah pun demikian yang namanya saham syariah ya tinggal menambahkan kata syariah di saham itu sendiri kalau saham kan itu saham itu sendiri artinya bukti kemumilikan berarti syariah itu ada kriterianya seperti yang Mbak Yifan bilang ada misalnya dari sisi perusahaannya korbisisnya tidak boleh tidak boleh melanggar aturan syariah kemudian aturan hutangnya tidak boleh lebih dari 45% itu yang disepakati di Indonesia kemudian pendapatan non-halalnya tidak boleh melebihi dari total pendapatan sebanyak 10% itu pun yang disepakati di Indonesia kenapa? karena di berbagai negara berbeda-beda kriterianya dan sampai hari ini belum ada secara legal bursa atau otoritas keuangan satu negara yang sudah punya data efek syariahnya itu sampai 0% itu belum ada misalnya hutangnya 0% pendapatan non-halalnya 0% itu belum ada jadi semua masih berproses bahkan Malaysia yang katakanlah sebagai kiblatnya ekonomi syariah saat ini misalnya itu pun masih ada toleransi non-halalnya 5% hutangnya 30% gitu jadi belum ada yang murni 0% kenapa? karena kita sedang berproses men-sosialisasikan pasar moda itu sendiri maka nanti ada mekanisme cleansing dana misalnya dana yang diperoleh dari non-halal itu dipersihkan dulu kita tidak usah mengambilnya karena itu bisa dianggap sebagai dana yang tidak boleh diambil dan kita bisa alokasikan untuk dana sosial dan dana sosial yang sesepada misalnya tidak boleh buat tapi katakanlah mungkin untuk halo? ya halo, ya ada mas? masih tersambung misalnya untuk toiletnya misalnya untuk halamannya seperti itu yang setahu saya seperti itu oke, oke ya kemudian mungkin teman-teman juga ini ya pada penasaran yang mungkin mau tanya sama mengaksi kira-kira semenjak mengaksi ini terjun ke pasar modal seperti itu apa sih yang menjadi daya tarik dari saham-saham syariah oke jadi gini bang sebenarnya sih saham syariah itu tidak apa ya tidak berbeda dengan secara umum gini bursa efek itu pasarnya pasarnya nah ketika masuk anggaplah itu bursa itu seperti pasar dan di pasar itu diperdagangkan berbagai komoditas ya berbagai barang atau berbagai bahan makanan gitu nah yang memilih atau yang yang menyentuhkan halal atau tidaknya itu kan si pembeli misalnya oh ini mah gak boleh dimakan nih daging yang tidak diperbolehkan jadi semuanya sebenarnya yang menjadi filternya itu ada di investornya itu sendiri kemudian sebagai inisiatif dari regulator atau dari pasarnya yang diumum ini untuk yang muslim ini yang halalnya ini-ini gitu kan yang gak boleh yang ini-ini aja nah seperti itu nah kalau ditanya apa sih daya tarik saham syariah untuk investor pertama kalau sebagai seorang muslim tentunya akan lebih memilih instrumen syariah ketimbang yang non-syariah begitu karena apa? karena ada unsur keberkahan di situ yang kedua secara tidak langsung ketika kriteria saham syariah tadi misalnya hutangnya tidak lebih dari 50% itu sudah menggambarkan bahwa perusahaan ini perusahaan yang masuk ke dalam efek syariah ini memiliki equity ratio yang terkendali dan itu menjadi salah satu acuan bahwa kalau masuk saham syariah berarti utangnya kecil utangnya gak banyak utangnya terkendali karena utangnya terkendali kemungkinan pilotnya itu masih jauh makanya kalau misalnya saham sudah dikeluarkan dari saham syariah itu hati-hati biasanya itu utangnya membengkak contoh ya saya berikan fakta atau saya berikan historisnya kuas kita karya dulu itu masuk di saham syariah tapi sudah satu tahun lebih itu dikeluarkan dari saham syariah karena utangnya membengkak maka ketika tahun 2020 kemarin muncullah laporan keuangan kerugiannya membengkak sampai berapa triliun jadi sebenarnya ketika dikeluarkan dari data efek syariah itu sudah tanda-tanda ini perusahaan ada utangnya rada banyak utangnya bertambah leverage-nya bertambah secara tidak langsung jadi sebenarnya kenapa juga teman-teman saya yang katakanlah non-muslim juga berminat ke saham syariah kenapa karena secara terlangsung mereka sudah terus diuturkan udah emang enaknya gitu kalau saham syariah itu utangnya pasti tidak terlalu gede jadi intinya secara ketahanan modalnya itu atau misalnya plus solvabilitas istilah ekonominya itu lebih baik ketimbang saham yang lain itu mungkin salah satu daya tarik juga kemudian ketika masa krisis riset membuktikan bahwa indeks saham syariah itu sering mengangguli indeks konvensional gitu kenapa karena komponennya konstituennya yang memang komposisinya atau komposisinya berbeda gitu kalau di kalau di konvensional itu kebanyakan perbankan dan rokok pengerek indeksnya sementara di sementara di yang syariah itu kan tidak ada dua sektor itu sementara yang pengerek sektor apa syariah itu atau indeks syariah itu adalah telekomunikasi dan kansembergun yang mana dua hal itu ketika pandemi dibutuhkan ketika krisis dibutuhkan jadi di satu sisi ini jatuh terkena imbasnya dari pandemi di sisi lain ini justru naik dan dibuktikan oleh teman-teman silahkan laporan keuangan saham-saham makanan itu kan masih positif gitu di tahun 2020 meskipun sedang dilanda pandemi gitu oke ya berarti bisa dikatakan ya bahwa saham-saham atau dengan kita berpegangan atau berpedoman pada saham-saham syariah ini menjadi suatu alat deteksi dini gitu ya akan emiten-emiten yang mana yang sehat kemudian mana yang menunjukkan gejala tanda-tanda pembengkakan hutang seperti itu ya kemudian kemudian juga karena saham-saham yang memperkuat di saham-saham syariah ini basicnya adalah saham-saham defensif seperti itu ya seperti yang disampaikan mengenai sih yaitu consumer goods dan juga infrastruktur komunikasi ya oke nah kalau kita bicara soal waktu nih memang apakah ada waktu yang tepat seperti itu yang bisa dikatakan sebagai apa ya suatu momen emas untuk membeli saham-saham syariah di harga mungkin yang murah untuk investasi seperti itu oke sebenarnya sih saya kemarin berkelakar di Instagram ya bahwa waktu yang tepat untuk beli saham ya ketika ada uangnya mas karena meskipun sudah murah gak ada uangnya gak bisa beli iya seperti itu nah kalau teman-teman misalnya ingin berinvestasi jadi dikembalikan lagi ke tipikal masing-masing tipikal masing-masing misalnya kalau misalnya kita seorang investor tentunya beli ketika harga tersebut bukan murah secara nominal teman-teman tapi murah secara valuasi itu berbeda kenapa kalau murah secara nominal kan banyak saham yang gocap 100 perak 200 perak yang naiknya gila-gilaan kadang masuk satu orang market maker udah arak begitu kan atau udah udah langsung naik 30% nah itu kan saham-saham kecil atau yang disebut dengan penny stock itu belum menjamin kualitasnya bagus jadi yang dimaksud dengan ketika murah itu adalah ketika harganya harga saham dibandingkan dengan nilai wajar atau intrinsiknya itu masih ada upside-nya maka Warren Buffet sering mengatakan kan price is what you pay and value is what you get harga itu yang kamu bayar sementara nilai yang akan kamu dapatkan nah kalau sebagai investor posisinya dan itu mazhabnya value investing teman-teman rumusnya seperti itu beli saham ketika di bawah nilai wajar jangan kebalik beli saham di atas harga wajar nanti kemungkinan kalau secara fundamental dia akan turun dulu kalau teman-teman growth investor mungkin beda lagi rumusnya yang penting gak masalah pair-nya di atas 10 misalnya kemudian juga apa namanya nilai wajarnya juga mungkin katakanlah sudah mahal menurut value investing tapi growth-nya terus tumbuh misalnya dia rata-rata per tahun laba bersihnya naik 20% atau 40% malah sementara pair-nya 15 kali atau 20 kali itu masih masih murah gitu kenapa? karena pair-nya belum bisa mengimbangi pertumbuhan dari labanya itu sendiri kemudian misalnya kalau kita bicara teknikal itu beda cerita lagi misalnya kalau trader ya misalnya trader-nya tergantung mazhabnya apapun juga apakah trader-nya trend follow apakah misalnya button teaser apakah misalnya scalping apakah misalnya swing trader itu akan berbeda strateginya maka teman-teman ketika ingin memulih menjadi investor atau trader saham syariah tentunya yang paling penting dikuasai adalah pertama tentukan profit risiko kita mau jadi apa yang kedua money managementnya seperti apa analisis teknikal dan fundamental itu sebagai penunjang analisis saja karena itu bisa bias dan bisa subjektif tapi ketika kita bicara profit risiko dan bicara uang kita itu objektif tergantung keadaan kita sendiri jadi boleh jadi saham sidomuncul saham astra internasional saham misalnya apalagi misalnya yang lagi rame sekarang aneka tambang atau bris gitu bagi satu orang cocok tapi bagi orang lain gak cocok makanya relevansi itu yang harus ditentukan dari awal bahkan ada orang yang dengan saham yang sama belinya bisa beda-beda ada yang belinya di bawah ada yang belinya di tengah ada yang belinya ketika breakout nah itu kan tergantung mazhab masing-masing yang penting tadi setiap mazhab itu ada targetnya mau dijual-beli di berapa jual di berapa stop lossnya di berapa gitu kalau misalnya investment akan keluar ketika seperti apa misalnya saya kemarin ngambil posisi clear position misalnya di waskita beton meskipun itu saham investasi kenapa? karena saya kira ini hutangnya itu sudah kerugiannya itu sudah setara 5-6 tahun keuntungannya jadi kayaknya agak lama nih naiknya gitu ya udah saya lepas dulu aja gak masalah itu adalah investment decision keputusan investasi yang kita pun harus cut loss gitu karena takutnya nanti belum ada pertumbuhan lagi sahamnya gak naik gitu kita terjebak di situ mendingan pindah ke yang lain yang sedang tumbuh menurut itu mungkin mungkin sambil kita ngobrol-ngobrol nih ya buat teman-teman yang mau bertanya mungkin tentang view secara teknikal mungkin nanti akan saya bantu untuk memberikan pandangan secara Elliot Wives gitu nah ini teman-teman bisa ini bisa ketik aja ya di kolom komentar nanti tapi mungkin dibatasi aja untuk saham-saham yang mau ditanyakan karena kan kalau saham yang masuk daftar indeks saham syariah kan ada sekitar 400-an ya mungkin saham yang masuk ke Jakarta Islamik Indeks ya mungkin itu lebih terbatas ya ada 30 nanti buat teman-teman yang mau tanya silahkan ketik di kolom komentar seperti itu nah kemudian kita lanjutkan Mang Amsi boleh bicara mengenai saham kan ini tentu kita nggak bicara terus-menerus tentang keuntungan ya tentu teman-teman juga harus tahu mengenai risiko seperti itu nah menurut Mang Amsi sendiri bagaimana risiko di saham syariah kemudian cara-cara atau tips-tips Mang Amsi dalam menanggulanginya seperti apa oke terima kasih jadi risiko itu muncul karena ketidaktahuan apakah itu basicnya fundamental maupun teknikal kadang orang kan ada yang bertanya tentang saham itu setelah dia punya posisi misalnya dia udah beli saham ABCD kemudian dia nyangkut baru nanya Mang saham ini bagus gak padahal dari awal juga sahamnya agak bagus sahamnya agak bagus udah jelas itu sahamnya agak jelas gitu ya masih ikut kenapa karena orang banyak beli disitu dan berharap ada ketika banyak orang yang beli ikut naik padahal bisa aja kan banyak beli itu untuk melepas barang sebenarnya kan kayak mungkin teman-teman nanti cari kata kunyitnya man ke bisnis lah man ke bisnis itu seperti apa gitu apa namanya mekanismenya seperti apa nah kalau kita bicara risiko yang bisa membatasnya kita sendiri caranya bagaimana maka saya selalu mengatakan bahwa menganalisis saham syariah itu apapun bukan hanya saham syariah secara um saham gitu kita harus memperhatikan tiga hal kan pendamental teknikal money management itu semuanya sudah tercermin disitulah apapun misalnya yang lain ada bandarmologi ada market maker ada apa teknikal itu menggambarkan semuanya teknikal itu sudah menggambarkan semuanya kejatuhan kenaikan itu sudah tercermin disitu nah sekarang nah sekarang tinggal menentukan apapun analisisnya yang penting uangnya adalah uang kita nah karena uang kita maka kita harus punya strategi money management nah saya berikan salah satu contoh yang sederhana ini sering saya lakukan misalnya kita beli saham di ABCD ini sahamnya maka yang pertama ini udah analisis nih ini kayaknya akan uptrend gitu karena kenapa teman-teman harus cari saham uptrend di kita kan yang yang keuntungannya dibuat ketika harga saham naik bukan ketika harga saham turun kita gak punya posisi short kan kalau di saham berarti kita cari saham-saham yang kira-kira reversal atau akan uptrend itu satu yang kedua tentukan mau beli di berapa katakanlah belinya di harga seribu gitu hasil analisis ini seribu ini break resistance gak apa-apa lah harusnya pokoknya apapun lah seribu gitu ya kemudian stop lossnya langsung jadi kita mau ngegas harus ingat juga rem dimana nah ini kadang yang lupa rame memang lagi rame gak usah pakai money management pokoknya ikut aja nanti juga naik ya kalau lagi uptrend kalau lagi sideways lagi downtrend bahaya loh seperti itu maka manajemen tetap ada di kita nah ketika tadi harganya seribu siap ruginya di berapa oh ternyata ketika saya kaji misalnya dalam seminggu 5 hari terakhir candlesticknya itu lowestnya selalu di 900 kalau 900 mantul lagi reversal lagi berarti katakanlah 900 supportnya lantainya yang susah ditembus nah dua angka tersebut seribu titik beli 900 titik stop loss berarti kita punya risiko 100 nah 100 ini lah yang dihitung sebagai modal 100 rupiah atau 100 range nya itu 100 kita konversi menjadi lot nah bagaimana cara mengonversi jadi lotnya kita siap rugi berapa atau rugi berapa persen dari modal bisa nominal bisa presentasi katakanlah modal teman-teman Bapak Ibu 10 juta siap rugi di saham tersebut 1 juta berarti 10 persen itu siap rugi ya nah 1 juta itu 1 juta itu risiko jadi kalau kelepas 1 juta saya gak masalah ikhlas gitu nah tinggal dikonversi aja 1 juta dibagi range nya 100 dibagi 100 lembar berarti 1 juta dibagi 10 ribu maka berarti membelinya 100 lot betul ya 100 lot nah 100 lot berarti kita belanja nya 100 lot dikali 1000 dikali 100 lembar berarti 10 ribu dikali 100 ya 10 juta berarti total modal nya masuk semua kenapa karena kita siap ruginya kan 10 persen 1 juta tadi dan dari 1.900 ini 10 persen juga jadi itu akan merisikokan semua modal nah tinggal dihitung mau modal masuk di ABCD itu berapa saham apakah misalnya 10 juta itu mau dipecah menjadi berapa saham apakah 1 saham atau 2 saham atau 3 saham atau 4 saham maka kita suka buat kalkulator management sederhana jadi orang misalnya punya modal berapa mau dipecah saham berapa beli di berapa titik stop loss di berapa nanti muncul lotnya berapa itu kita sudah buatkan semacam kalkulasinya di syariah saham itu sendiri kita punya jadi teman-teman tinggal ngitung tanpa harus ngitung sudah muncul jumlah lot yang dibeli itu berapa nah itulah money management money management itu penting kenapa karena kita gak bicara analisis orang gak bicara pom-poman orang apapun mau dipom-pom mau ambil hasil analis mau comot hasil orang lain gak masalah tapi uangnya tetap uang kita karena boleh jadi misalnya modalnya 10 juta akan berbeda dengan moda yang 100 juta seperti itu mungkin ya oke berarti memang kita perlu melakukan pembatasan secara mandiri gitu ya memang sih artinya masih berapa persen sih kerugian yang bisa kita toleransi apakah mungkin kalau kita orangnya konservatif mungkin 3 persen aja udah cukup besar mungkin atau kalau kita orangnya agresif oke lah gak apa-apa 10 persen gak apa-apa gitu ya nah itu memang semuanya kembali ke diri kita masing-masing ya nah ini mungkin ada hal yang mungkin saya tanyakan secara pribadi ya mengaji tadi kan di anal memang mengaji menyampaikan bahwa saham-saham yang masuk kategori syariah bisa sewaktu-waktu atau di kemudian hari dinyatakan non syariah entah itu karena rasio hutangnya meningkat atau hal-hal yang lain seperti itu ya nah ini mungkin ketika kita atau saya mungkin berinvestasi ini tujuannya kan untuk investasi artinya ada kemungkinan bahwa saya memiliki suatu saham syariah yang saat ini sedang floating loss mungkin sampai 20% tapi karena saya tujuannya investasi ini masih saya hold gitu ya mengaji ya nah ini ketika ternyata di kemudian hari kok sahamnya tiba-tiba dinyatakan sudah tidak masuk saham syariah gitu langkah apa yang harus saya lakukan apakah seketika saya melakukan cut loss meskipun floating lossnya besar atau boleh menunggu sampai minimal misalnya balik modal seperti itu oke terima kasih itu tergantung investornya kalau saya pribadi sih saya mau saya gak melihat nominal kerugian gitu jadi kalau saya pribadi saya tidak ingin memiliki saham selama periode yang belum jelas itu saham yang non-syariah jadi artinya saya lepas semua aja meskipun ruginya gede kenapa karena ada kerugian lain yang yang apa yang saya yakini itu lebih rugi ketimbang rugi nominal yaitu kerugian berkah bagi saya kenapa karena mungkin dalam karena gini mas dinyatakan tidak syariah itu objektif dan faktual artinya sudah jelas dia tidak syariah tapi menunggu dia kembali jadi data itu kan subjektif dan praduga prediktif belum jelas boleh jadi bertahun-tahun gak masuk karena utangnya terus besar atau misalnya kayak gini lah saya menduga saya memprediksi Astra ini belum masuk juga di periode sekarang misalnya di Mei ini kan ada perubahan kayaknya Astra masih belum kayaknya kecuali mungkin ada resursasi utangnya tapi kalau dilihat dari struktur kemarin di 2020 masih pendapatan itu masih belum memasuki yang di toleransi kayaknya Astra pun masih belum masuk Waskita belum masuk juga Waskita udah 3 periode gak masuk maka daripada saya bingung daripada saya menahan barang yang saya pun merasa tidak nyaman karena saya melihat ini ada salam non syariah kecuali di suspend ya teman-teman kecuali kita gak bisa jual beli di salamnya udah di kunci itu gak masalah itu bukan kesalahan bukan di kita tapi selama kita masih punya kesempatan untuk menjualnya kalau saya pribadi saya jual kalau teman-teman ya boleh melih juga emang nunggu dulu-dulu deh misalnya balik modal gak masalah tapi masalahnya gini ada aturan kalau misalnya sudah 10 hari efektif menjadi non syariah maka selama 10 hari tersebut kalau ada untung itu gak boleh diambil untungnya harus ke dana sosial tapi kalau rugi gak masalah karena kan modalnya doang seperti itu kalau rugi gak masalah tapi kalau untung berarti untungnya itu dihitung aja setelah dinyatakan efek non syariah itu untung gak kalau untung berarti untungnya bukan sesuatu yang boleh kita ambil secara hukum ya karena dinyatakan tidak syariah tapi kalau misalnya rugi kalau rugi justru enak kenapa karena kita gak usah ngasih keuntungan kita aja rugi jadi modalnya aja modal balik oke berarti apapun kondisinya mungkin ketika memang sudah kepepet karena sahamnya udah gak masuk kategori syariah ya sudah dijual aja atau nanti kita percaya bahwa di kemudian hari akan ada berkat yang mengembih yang menggantikan apa yang hilang dan gini mas makanya saya sih lebih menyarankan teman-teman itu ketika di saham syariah mendingan jadi trader jadi pedagang saham syariah gitu kenapa karena enam bulan sekali berubah enam bulan sekali berubah kecuali teman-teman saya punya daftarnya saya sering share di youtube saya sering share di instagram juga kecuali teman-teman memiliki saham yang rasio utangnya itu gak mungkin membengkak dalam setahun terakhir misalnya rasio utangnya cuma 0,1 ya mungkin gak langsung akan ngelonjak jadi satu kali kan mas 0,1 misalnya saham dema saham indosemen itu kan masih sudah muncul sahamnya masih sangat rendah banget gitu dia gak mungkin dalam setahun itu dia langsung ambil utang yang banyak supaya rasionya jadi melebih ekuitas kan mungkin gak mungkin belum mungkin gitu misalnya maka cari aja saham-saham yang low level gitu di hutangnya itu kemungkinan itu sampai hari ini pun masih bercokoh di saham syariah terus gitu nah kalau yang misalnya sering fluktuatif kayak jasa marga gajah tunggal kayak gitu teman-teman trading aja jadi disitulah pentingnya juga kita mengenali karakter masing-masing saham itu oh saham syariah ini sering fluktuatif sering kadang masuk kadang keluar kalau ini konsisten terus aja nah terus aja ada disitu kenapa karena hutangnya terjaga begitu kan oke ya itu mungkin termasuk salah satu tips yang disampaikan strategi ya itu strateginya juga ya bahwa di saham syariah ini juga kita bisa filter gitu jadi saham-saham ada saham yang bisa dipilih untuk investasi yang mana kita cari yang dare-nya rendah seperti itu kemudian kalau untuk yang dare-nya tinggi atau mendekati ambang batas seperti itu sebaiknya ditradingkan saja tradingkan saja swing trade misalnya gitu kan 6 bulan sekali dilihat lagi ya berarti istilahnya ini tidak hanya investor syariah tapi juga ada yang namanya trader syariah seperti itu yang mengajikan betul dan gini kalau mengajikan saya sendiri kan sebenarnya jadi istilahnya gini teman-teman jangan ter apa ya jangan terpola gitu bahwa yang namanya investor syariah itu harus investor aja karena kan yang namanya gini di buku saya di bab 3 itu saya gak bilang yuk nabung saham tapi yuk dagang saham kenapa karena filosofinya ya saham itu berdagang buy and sell cuman teman-teman cek seluruh online trading itu adanya cuman buy sell gak ada invest investasi itu adalah time horizon kita memegang saham kalau lama investasi kalau sebentar trading padahal dua-duanya juga saling berkaitan misalnya gini trading itu adalah investasi dalam jangka pendek dan investasi adalah trading dalam jangka panjang betul gak karena dua-duanya jual beli jual beli jadi akad yang dilakukan ketika kita saham itu jual beli beli jual berarti berdagang nah kalau berdagang berarti kan kalau investasi itu saya melihatnya kita beli saham ambil dividennya itu investasi jadi gini ilustrasinya teman-teman kalau kita sebagai investor adalah kita beli rumah dikontakin rumahnya kita mengambil keuntungannya itu dari hasil dari sewa itu kalau yang trader itu kita beli rumah jual lagi rumahnya ketika harganya sudah ada yang mencukupi atau melebihi dari yang kita beli jadi kita bisa menjadi pedagang rumah bisa menjadi investor rumah nah kita anggap rumah itu sebagai saham kita mempostikan sebagai apa kalau kita mengambil dividennya berarti kita seperti mengontrakkan rumah itu kalau kita misalnya capital gain atau misalnya selisih jual beli berarti kita memperjual belikan rumah nah itu tergantung masing-masing oleh teman-teman nah kalau saya ditanya memang mengamsi apa saya itu punya dua-duanya saya punya saham investasi saya punya saham trading gitu yang setiap 6 bulan saya lihat kalau udah mulai kira-kira akan keluar saya keluar gitu seperti itu oke tapi gak tiap hari ya artinya aktivitasnya gak terlalu sering gitu ya untuk trading enggak karena betul karena kan saya profesi saya bukan sebagai seorang pedagang saham atau trader saham saham hanya passion dan saya punya kewajiban lain saya kan seorang guru jadi kalau misalnya punya kewajiban ngajar atau misalnya saya juga ngisi acara jadi saya saya itu orang yang bebas dengan bursa maksudnya saya tidak terikat dengan online trading atau dengan running trade jadi ya kalau perlu aja kalau lagi asik ya trading kalau enggak ya gak masalah jadi tidak menjadi sesuatu yang adiktif trading itu jadi alhamdulillah itu hidup saya tenang karena kalau Jumat saya gak harus memikirkan Senin kalau trader pemula kan gitu kalau Jumat ingetnya ingin Senin karena banyak posisi nyangkut disitu hari Jumatnya kalau kita enggak kenapa karena mau nyangkut juga gak masalah karena sudah ada takarannya sudah ada manajemen risikonya kita sih aja aja gitu kan ya artinya ya artinya jangan sampai akhir pekan gak tenang betul waktu gue sama keluarga mikirin saham kan kasihan gitu nanti curiganya ada sesuatu yang dipikirin gitu padahal kita mikirin saham nanti raganya dimana pikirannya kemana ya kan nanti jadi bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga gara-gara saham gitu kan nanti ngiranya hal lain padahal mikirin saham yang turun padahal tentu tujuannya kan dengan kita pedagang saham ini ada tambahan lah untuk uang belanja seperti itu untuk jalan-jalan misalnya untuk weekend sama anak dan istri keluarga gitu ya artinya jangan sampai aktivitas trading ini justru menyipa waktu dan pikiran kita bahkan di saat kita perlu istirahat dan menghabiskan waktu dengan keluarga seperti itu iya benar nah ini mungkin sambil kita saya bantu untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman ya silahkan sebentar tadi saya ada pertanyaan oh ya tadi ada yang menanyakan kalau beliau itu mendaftar di sekuritas kemudian membeli saham syariah kemudian pada saat serah terima terjadi gagal serah itu solusinya seperti apa yang ditanyakan kalau itu saya belum pernah mengalami ya sampai hari ini mungkin karena saya pedagang kelas retail banget gitu jadi ya semuanya oke-oke saja kalau misalnya gagal serah itu mungkin apa ya maksudnya sahamnya gak ada atau gimana iya mungkin ini sahamnya tidak diterima seperti itu dimana mungkin kemungkinannya kecil ya karena biasanya kita kalau retail gitu ya pasti dapet emangnya betul kecuali kalau memang blok besar gitu ya transaksinya atau misalnya di pasar nego iya atau di pasar nego mungkin maksudnya gak ada belum ada kesepakatan match gitu kan di pasar nego kalau di pasar reguler kan saya belum pernah mengalami sih hal seperti itu atau mungkin karena moda saya terlalu kecil ya jadi misalnya gak pernah gagal serah karena belinya cuman gak banyak gitu atau misalnya kalau yang beli ya alhamdulillah gitu kalau kecuali misalnya kalau kita beli atau jual di luar harga yang disediakan misalnya di atas harga arah atau di bawah harga ARB gitu kan mungkin gak dapet tapi kalau di harga reguler sepanjang saya transaksi ya itu masih match-match aja gitu kecuali memang sekuritasnya bermasalah disuspend nah kalau begitu kan mungkin tinggal dikompromikan dengan KC-nya atau misalnya dengan keliring KP ya keliring penjaminan efeknya nanti mungkin bisa dicari solusinya seperti apa nah kemudian ada pertanyaan lagi memang kalau pakai standar deviasi price to book value juga cukup ampuh memang untuk mengukur fundamental gitu gimana ya ini menarik Bang pertanyaan jadi sebenarnya sih kan valuasi itu banyak-banyak metodenya ada yang menggunakan Benjamin Graham formula ada yang menggunakan misalnya discounted cash flow ada yang menggunakan apa banyak lah dividen diskon model gitu ya yang saya pun belum paham semua gitu ya tapi yang paling simpel tapi digunakan institusi adalah fair dan PBV relatif PBV standar deviasi karena gini teman-teman tadi juga ada yang nanya ke saya emang kenapa sih Pak Lokeng Hong masih beli MBSS ya tapi sekarang kan anjil of harga sahamnya apakah karena PBV-nya terus saya jawab iya benar mungkin karena PBV-nya karena Pak LKH setahu saya suka dengan PBV yang di bawah 5 gitu eh di bawah 1 maksud saya di bawah 0,5 kebetulan MBSS di bawah setengah tapi nah kalau kita bandingkan dalam 5 tahun terakhir PBV-nya MBSS ini selalu di bawah 0,4 artinya kalau sekarang 0,4 lebih itu udah mulai mahal tanah kutip dengan dirinya sendiri jadi setelahnya kadang yang namanya PBV itu gak selamanya di bawah 1 adalah murah karena boleh jadi terus murah sama dengan PER tidak selamanya bahwa di bawah 10 itu adalah murah boleh jadi selama apa beberapa tahun terakhir memang di sekitar di bawah 10 contoh gajah tunggal gajah tunggal itu PER dan PBV-nya di situ-situ aja jadi kalaupun secara valuasi ini masih di bawah 1 ya memang di situnya di bawah 1 terus BMTR juga sama jadi teman-teman PBV rasio standar deviasi itu membantu kita untuk menemukan Samsung yang masih ada potensial contoh yang masih ada penelitian upside itu adalah misalnya ICBP ICBP itu harganya 8.000 lebih tapi itu di bawah PBV biasanya karena PBV standarnya di 11.000an gitu sebaliknya Unilever meskipun di harga 6.000an itu kalau gak salah PBV minnya itu di 6.700 jadi di 6.000 itu masih ada juga kalau kemarin di 7.000 itu sudah mulai mahal terus PERnya PERnya Unilever itu kalau gak salah rata-rata di 40 kali sekarang misalnya 39 berarti masih ada potensialnya sedikit tapi kalau misalnya yang lainnya jadi itu kita hitung 5 tahun terakhir PER PBV deviasinya ada di berapa kalau di bawah min atau di bawah rata-rata misalnya min standar deviasi min 1 standar deviasi min 2 itu katakanlah saham sedang undervalued masih di bawah nilai wajar kalau di atas 0 1 dan 2 standar deviasi 1 standar deviasi 2 berarti mulai mahal atau mulai kemahalan juga super mahal jadi kita tunggu turun dulu bagi saya sih PBV dan fair standard deviasi itu menjadi salah satu metode evaluasi yang lumayan lah buat pemula seperti saya jadi kita tidak terkena value trap juga misalnya ya ini lagi murah emang terus murah jadi jangan sampai kita di jebak dengan ini masih murah karena PBV nya di bawah 1 padahal dia sih 0,6 pun sudah mahal secara historisnya karena kan ada teori history repeats itself meskipun di teknika itu berlaku juga karena PBV dan fair meskipun itu rasio fundamental tapi ada grafiknya ketika ada grafiknya berarti ada teknikalnya oke mungkin ini kebetulan mengamsi juga menyebutkan ICPP dan ada juga rekan kita yang menanyakan ICPP gimana pak mungkin saya juga sedikit menyampaikan secara pandangan secara elite wave nya kebetulan memang tadi mengamsi menyampaikan bahwa ICPP ini harga wajarnya di sekitar 11 ribu gitu ya ya hitungan terakhir nah ini memang posisi sekarang sangat menarik ICPP ini masih di wave seperti itu ya dimana ketika mulai mencapai level mendekati harga 8 ribu ini mulai terlihat mulai banyak yang tertarik untuk membeli seperti itu ya dimana kalau kita bandingkan dengan support memang di area sekitar 8 ribu dan bisa dikatakan memang harga saat ini memang kalau kita bandingkan dengan harga wajarnya estimasi di sekitar 11 ribu memang sangat murah dan di akhir dari WFP ini kemungkinan kalaupun turun mungkin ada support di sekitar 8 ribu 200 untuk kemudian mungkin menjelang akhir tahun ini atau ke awal tahun depan harusnya ICPP memang arahnya masih akan menguat gitu arah naik seperti itu ya nah ini untuk Pak Andika yang menanyakan tentang ICPP kemudian mungkin yang lain ada pertanyaan Elliot Wave bisa untuk invest investing atau investasi jika bisa kapan waktu yang tepat untuk masuk nah ini memang kalau secara Elliot Wave bisa saya sampaikan bahwa posisi yang seperti ICPP ini dimana dia testing support yang telah terbentuk sebelumnya ini adalah masuk saham-saham yang menarik seperti itu ya jadi ketika koreksi kalau untuk investasi kan tentu kita ekspektasinya adalah kita membeli secara teknikal murah dan secara fundamental valuas dari sisi valuasinya juga dia harganya masih lebih murah seperti itu ya nah ini saham-saham seperti ICPP ini memang sangat menarik untuk investasi kalau buat teman-teman yang tujuannya untuk investasi seperti itu nah kemudian mungkin ada pertanyaan tentang TBIG oh TBIG masuk saham syariah gak kebetulan kalau saham yang menara itu belum banyak yang masuk syariah karena mungkin leverage-nya gede ya hutangnya gitu TBIG SUPR TOWR itu gak masuk belum masuk gitu oke oke nah TBIG ternyata tidak masuk saham syariah nah ini mungkin juga bisa saya sampaikan untuk view sekilas untuk IASG ya kalau secara itu memang penguatan IASG ini masih ada peluang untuk mencapai level 6200 6200 seperti itu atau 6180 sampai 6200 dan kita lihat hari ini memang terjadi penguatan ya mengalami gap up kemudian sempat tertekan tetapi kemudian closingnya membentuk hammer gitu arah ke atas seperti itu dan ini untuk resisten terdekat itu kita lihat ada di 6100 dan kalau tembus level tersebut baru kita nanti bisa berharap untuk IASG mencapai level resisten 6200 nah kalau dari Mangansi sendiri apakah ini mungkin juga untuk menutup ya live IG kita karena sudah jam 17.45 sebentar lagi di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia sudah mulai waktu berbuka seperti itu mungkin dari Mangansi ada view terkait IASG dan mungkin juga pesan-pesan untuk teman-teman mengenai investasi saham secara saya seperti apa dan mungkin ada pesan-pesan yang lain silahkan oke terima kasih Bang Ivan dan tim dari Bitred THSG itu hanya sekedar cerminan dari seluruh saham jadi mungkin kalau yang syariah kita bisa melihatnya indeks dari ISI atau JI atau JI70 nah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nah terkait dengan investasi atau trading di saham syariah yang paling penting yang sering saya tekankan adalah mengenali risiko kita masing-masing mengenali risiko dan mengetatkan money management karena itu yang langsung bersentuhan dengan modal kita analisis teknikal dan fundamental itu bisa beragam dari berbagai orang tapi ketika kita akan mengeksekusi posisi atau akan mengambil tindakan keputusan investasi itu bicara uang kita karena bicara uang kita maka kita sendiri yang bisa menentukan batas risikonya dimana maka kalau saya akan nutup dengan tagar kenal risiko kanal rezeki gitu kenal risiko kanal rezeki kenalah risiko kita masing-masing maka insya Allah kita akan menjadi saluran atau kanal bagi rezeki kita terima kasih terima kasih oke terima kasih mengamsi atas waktunya pada kesempatan sore hari ini juga buat teman-teman semua selamat bersiap untuk berbuka puasa kita akan berjumpa kembali pada kesempatan live IG di bitok berikutnya semoga teman-teman semua selalu sehat dan sukses dan beroleh berkah dari investasi saham syariah nah terima kasih selamat sore bangamsi sampai jumpa lagi assalamualaikum selamat berbuka bagi yang menjalani puasa selamat sore selamat berbuka teman-teman semua waalaikumsalam selamat menikmati